Intro Selamat malam pemirsa, kembali lagi di program AVF News bersama saya Khoyrunisa Rohman mengabarkan langsung dari Studio 1 Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Riau Perkulihan Umum Hybrid di Aula Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Riau bersama Prof. Dr. Stephen Kuss, yakni Guru Besar Universitas Bundeswehr München, Jerman Ya pemirsa, saat ini saya sedang berada di kampus Universitas Islam Riau tepatnya di dalam ruangan Aula Fakultas Ilmu Komunikasi bisa kita lihat bersama, di belakang saya ini sedang berlangsungnya kuliah umum bertajuk Digitalization of University Education and Research as Consequence of the COVID-19 Pandemic Kuliah Umum ini dihadiri oleh Prof. Dr. Stephen Kuss, selaku narasumber dan beliau juga merupakan Guru Besar dari Universitas Bundeswehr München kemudian juga dihadiri oleh Dr. Muhammad R. Imam Riauwan, M.I.Kom selaku dekan Fakultas Ilmu Komunikasi dan tentunya juga dihadiri oleh para dosen dari Fakultas Ilmu Komunikasi dan seluruh mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi dari berbagai semester dan juga dihadiri oleh para dosen dari Fakultas Ilmu Komunikasi dan ya, itu was a great topic for us all I think we had a good discussion and the presentation was nice and the climate here was also good, I felt very well and I'm looking forward to the next steps of this program this time in Pecambaro at UIR my hope is that the students adapt to that and develop more independence to more skills for autodidactic because we don't know whether the pandemic is really over and whether we come back to the zoom meetings and all this online teaching and basically I hope that students develop more and more openness in the discussion and have no fear to discuss with professors and lecturers and no touching fear with that and discuss open and also contradict to their teachers sometimes in the in their topics in the discussion because this is research, this is science that we discuss openly and that we develop a critical mind untuk kali ini mungkin kita didatangi oleh Stephen Kos dari Jerman tapi mungkin di masa yang akan datang kita akan keluar dari Indonesia kemudian dosen-dosen kita atau mahasiswa-mahasiswa kita yang akan melakukan student exchange ataupun visiting lecture di luar negeri oke, bagaimana penampil bapak pribadi terhadap klinik umum yang baru saja kita selanggarakan tadi? ya temanya sangat up to date ya karena hari ini kita menghadapi digitalisasi dimana mahasiswa ataupun masyarakat Indonesia belum terlalu familiar dengan aktivitas digital journalism tersebut eh sorry masyarakat Indonesia belum terlalu familiar dengan berbagai aktivitas digital nah contohnya hari ini kita menghadapi yang namanya kasus binari app option, kemudian penipuan-penipuan dari sistem keuangan digital bahkan mungkin kita melakukan aktivitas perjudian nah maka daripada itu hal ini penting bagi kita untuk mengatur ataupun untuk mendukung pemerintah untuk membuat suatu kebijakan yang bisa mengatur aktivitas tersebut paling tidak kita memberikan edukasi kepada mahasiswa agar memiliki literasi digital yang baik yang terakhir nih pak, apa harapan bapak setelah diadakannya kuliah umum ini? setelah kuliah umum ini tentu kita mengharapkan mahasiswa VKOM dan dosen-dosen di VKOM bisa berkolaborasi dengan Profesor Stephen Koss ataupun profesor-profesor lainnya sehingga kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan di tingkat internasional tidak sebagai peserta tapi kita sebagai objek-subjek yang melakukan aktivitas tersebut oke, sebelumnya namanya siapa? Fitriya Desrianti oke, saya pertama, apa tujuan Anda mengikuti kuliah umum ini? tujuan saya untuk mengikuti kuliah umum ini adalah saya ingin memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam integritas ilmu pengetahuan dan ilmu teknologi yang terkini oke, sebagai mahasiswa, apa harapan Anda terhadap kuliah umum ini? harapan saya sebagai mahasiswa yang ikut hadir dalam kuliah umum ini adalah mahasiswa-mahasiswa yang lain juga dapat memiliki ilmu yang baru dan dapat meningkatkan integritas mereka dalam ilmu teknologi terbaru ya pemirsa itulah sedikit perbincangan saya dengan beberapa narasumber tadi sekian laporan dari saya, Septri Windiana Putri, Ripali Asari, melaporkan untuk APF terima kasih telah menonton!